konsultasi sama tukang-tukang memang tukangnya spesialis bikin kandang murai ini kan saya lagi tahap seleksi kalau tiga-tiganya ini bagus bisa dipastikan induan ini bahan cetak sudah membawakan lagu diatas 5 detik kasarannya lagu panjang-panjang mau dikembalikan dulu kan sudah kualitas senat sekali semprot senat burung sakit sembuh seketika dapatkan segera di toko atlet seluruh Indonesia dalam satu kandang atau induan itu netasnya berapa? sementara saya baru tiga paling banyak? ada target nggak? atau ingin nggak? nelur lima atau semua itu pernah? gambarannya kayak gitu loh kalau saya sih nggak terlalu fokus jumlahnya berapa jadi yang penting gini loh saya cukupin nutrisinya kalau memang nelur lima jadi semua ya itu rezeki kalau cuma dua tiga nggak apa-apa normalnya kan juga segitu tapi kalau saya tanya-tanya ke peternak ya katanya itu ternak murai batu itu sulit gitu loh satu sulit dari penjodohan setelah jodoh oh produksi ya kadang tidak produksi tidak bertelur kalaupun bertelur tidak netes setelah netes anaknya dibuang nah untuk tip-tipnya dari Samen ini gimana? jadi untuk penjodohan itu paling penting dirai antara jantan dan betina jadi intinya gampangnya ya betina harus menguasai kandang pertama oh betinanya dulu kenapa? karena betina kalau menguasai kandang kan kemungkinan betina diajar itu kecil asal jantannya birahi di bawah betina oh jadi pengaturan birahi ini jantan di bawah betina berarti yang ditinggikan betinanya ya karena jantan ketemu betina otomatis birainya sama dengan betina oh ketika pas ketemu naik ya? akhirnya sama kalau udah tinggi ketemu ya betinanya diajar oh iya jadi cara penguasaan kandang betinanya dulu oke itulah proses penjodohan paling lama berapa bulan, minggu atau anusin kalau kamean menjodohkan kalau saya paling lama nah pokoknya betina itu kira-kira satu minggu di kandang jantannya masuk kira-kira pokoknya masuk kita lihat biasanya itu 2-3 hari kalau cepat 2-3 hari bisa lah langsung jodoh tanda-tandanya itu bagaimana kalau itu sudah jodoh jadi tandanya gini kalau betina menguasai kandang otomatis kan si jantan masuk kandang dengan sangkar sangkar kotak ya jadi si betina tidurnya sudah dempet sama si jantan sangkar kotak oh berarti tidur di atasnya di atasnya atau di pangringan pokoknya dekat kalau jauh berarti si betina masih berainya atau masih kalah dengan si jantan masih belum berani mendekati terus dari itu dari ciri-ciri betinanya kalau dia sudah cocok ya dari jantannya kalau jantan saya rasa pokoknya dia tidak emosi ngejar-ngejar dia tenang di pangringan gitu saya rasa tidak mungkin diajar betinanya jadi betina tidurnya sudah dempet si jantan diem dan dempet itu tandanya sudah jodoh 70% yang 100% lah kayak apa? kalau 100% itu kita harus coba lepaskan dalam melepaskan itu proses penjodohan dilepaskan dipantau nggak? harus dipantau untuk? untuk sebenarnya gini kita kelihatan kok dilepas kalau jodoh kebanyakan dia masih diem-diem berapa saat nanti dia baru kita tunggu sampai dia berinteraksi ngoceh-ngoceh saling salin ngoceh-ngoceh atau gimana yang penting betina atau jantannya kalau jantannya dikejar nggak apa-apa malah bagus kalau betina yang dikejar masalah cepat-cepat diambil yang penting nggak dicengkram kalau cuma dikejar didempet didempet itu pasti jodoh kalau diajar itu cepat dilepas masukkan sangkar lagi diamkan lagi mungkin 2-3 hari lagi itu dalam pemantauan seperti itu agar tidak terjadi betinanya sampai dihajar ya satu jam cukup nggak? nggak cukup wah jadi sama yang kalau jodohin ya udah gini aja di depan bandangnya justru jangan terlalu banyak dilihat karena murai jantan dan betina pertama kali ketemu kalau kita lihatin nggak mungkin jantan ngajar betina kalau kita lengah diajar kita cukup dengarkan aja kalau sudah ribut dikejar kita tengok lagi kejar tengok paling kalau 2 jam aman tinggallah tapi tetep diawasi paling nggak 5-6 jam kalau aman aman oh apa nggak menggunakan ini aja lebih simpel yang sekarang teknologi CCTV jadi nggak lah kalau orang ibaratnya paham tentang burung saya yakin instingnya pasti benar oh main insting itu aja ya oh tapi pernah nggak kejadian betinanya sampai mati sekali pernah waktu belajar dulu oke i i e gent pas du lu put P Sub indo by broth3rmax